Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di John Channel Jadi ide kreatif kali ini kita akan membuat sebuah kipas dari PVC bekas-bekas seperti ini teman-teman Ini sudah bekas, sudah pecah Dan ini akan kita jadikan sebuah baling-baling kipasnya teman-teman ya Langkah yang pertama disini teman-teman harus garis persegi seperti ini ya Setelah di garis persegi seperti ini Teman-teman cari titik tengahnya Teman-teman silahkan tarik dari sudut ke sudut ya Dari sudut ke sudut jadi nyilang seperti ini Nanti akan ketemu titik tengahnya disini teman-teman Nah, kalau sudah ketemu titik tengahnya seperti ini Sekarang tinggal kita garis aja buat lingkaran kipasnya atau baling-baling kipasnya ya teman-teman ya Tidak usah terlalu besar, kita pepetkan aja sampai ke pinggirnya sini teman-teman Oke, kita sudah kasih tanda seperti ini teman-teman Nah, sebelum kita potong disini kita harus bentuk dulu untuk baling-baling kipasnya teman-teman Oke teman-teman, ini sudah kita Buat lingkaran seperti ini Kita bagi menjadi 4 bagian teman-teman ya 1, 2, 3, dan 4 Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita Kasih lingkaran lagi di tengahnya teman-teman ya Kira-kira 1 cm dari titik tengahnya ini teman-teman ya Oke teman-teman, ini sudah kita kasih lingkaran kecil yang ada di dalamnya seperti ini Ya, kira-kira 1 cm dari titik tengahnya teman-teman Kalau sudah seperti ini tinggal kita potong-potong aja Garis 4 ini ya teman-teman ya Yang ada di luar sampai disini Jangan sampai di tengah-tengah Nanti bisa putus, tidak jadi Oke, sekarang kita potong dulu teman-teman Oke, jadi seperti ini teman-teman ya Kita potongnya sampai di garis paling dalam ini aja Jangan sampai di titik tengah-tengahnya ini teman-teman Kalau sudah seperti ini teman-teman ya Sekarang tinggal kita kasih lubang disini Kita tandai dulu teman-teman Kita kasih lubang di bagian sini Nah, disini kita kasih lubang Dan kita lubangi pakai solder ya teman-teman Dan sudah kita jadikan seperti ini teman-teman Ini pokoknya lubangnya ini yang satu lembar Ini satu sisi ya Nah, jadi satu lembar satu sisi untuk lubangnya Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman Sekarang tinggal kita panaskan aja pada bagian dalamnya sini ya Yang sini, ujung sini sama ujung sini Ini kita panaskan menggunakan korek Lalu kita tekuk Supaya nanti ini bisa miring seperti ini teman-teman ya Oke, dan ini sudah jadi bagian baling-balingnya teman-teman Seperti ini simple sekali ya Nah, sekarang tinggal kita ke tahap yang selanjutnya Selanjutnya disini kita gunakan pipa PVC bekas ya teman-teman Untuk pipa PVC-nya ini Merknya tidak harus sama dengan ini Oke, ini sudah kita lubangi seperti ini Ini fungsinya untuk sakler teman-teman Nanti saklernya kita masukkan disini Supaya lebih rapi aja Nah, seperti ini teman-teman ya Dan disini kita untuk dinamonya pakai dinamo DC Ini dinamo DC antara 6-12V Nah, seperti ini Nanti dinamonya kita pasang disini teman-teman Oke, sekarang kita rangkai dulu Yang pertama disini kita harus siapkan dudukannya Atau ini paling dasarannya teman-teman Disini kita pakai baterai ya Kita pakai baterai yang bisa di charger Jadi ini tipe 186-54800mAh 3,7V Nah, ini nanti kita pasang disini teman-teman Dan disini saya gunakan sebuah modul step up Atau modul 2-in-1 Jadi ini sebenarnya ada female-nya untuk output Tapi ini sudah saya lepas Dan tinggal female Dan ini pada bagian modulnya Kita pasang disini teman-teman Kita pasang disini Dan untuk ini Kita pasang disini teman-teman Jadi nanti itu seperti ini ya Oke, sekarang kita rangkai saja Secara teliti dan detail Terima kasih telah menonton Sudah kita pasang seperti ini teman-teman Untuk kabel-kabelnya ya Tentunya ini yang warna merah Jalur positif Dan yang hitam ini negatif teman-teman Jadi ini di modulnya sudah ada tandanya seperti ini Oke, sekarang kita ke tahap dinamunya teman-teman ya Nah, disini dinamunya ini Sebelum kita pasang Kita harus ketahui dahulu Untuk arah putarannya teman-teman Ini putarannya kalau posisi seperti ini Harus ke kanan Tidak boleh ke kiri Nanti kalau ke kiri itu Tidak berhasil teman-teman Jadi ini harus ke kanan Maka dari itu kita cari positifnya disini teman-teman Oke, kita cari Untuk arah putarannya ya Kita pakai baterai 9V buat nyari Buat ngetes atau nyari putarannya Nah, ini Ini ke kanan teman-teman Ini ke kanan Dan ini positifnya disini Untuk baterainya Berarti yang positif ini harus disini Ini kita tandai dulu Supaya lebih paham ya Lebih jelas teman-teman Ini positif Jadi nanti Nanti itu yang kabel merah Atau positif Itu nyambungnya disini Yang negatif disini teman-teman Oke, sekarang kita pasang Disini Di pipa PVC-nya ini Kita pasang disini teman-teman Oke, ini sudah kita kasih kabel Seperti ini teman-teman ya Ingat yang positif ini Supaya nanti putarannya Tidak salah teman-teman Sekarang tinggal kita pasang Atau disini Ini depannya teman-teman ya Jadi pasangnya itu Seperti ini teman-teman Dan selanjutnya Untuk Bagian Saklarnya ini Kita pasang disini teman-teman Jadi nanti Yang kabel merah ini Ini kita potong aja dulu Kita potong Kita sambung Di kaki saklar Yang sini Amin ini udah kita buat seperti ini teman-teman ya jadi untuk pin saklar yang warna kuning ini enggak usah dipakai teman-teman sebenarnya ini saklar arus AC tegangan AC cuman ini yang buat nyalain lampunya ada di sini jadi ini enggak perlu dipakai yang warna kuning ini ya kita gunakan yang warna silver keduanya ini Nah kalau udah seperti ini teman-teman selanjutnya tinggal kita masukkan aja di sini saklarnya ya Oke ini udah kita masukkan seperti ini teman-teman dan langkah selanjutnya ini tinggal kita gabungkan aja di sini yang positif harus digabungkan sama yang positif yang negatif kita gabungkan yang negatif juga ya kita gabungkan di sini kenapa kalau kita langsung gabungkan di sini teman-teman sebenarnya ini ini harus disambungkan ke outputnya dari modul ini berhubung karena outputnya ini 5 volt arusnya itu rendah banget jadi kita gabungkan aja jadi satu di sini teman-teman setelah kita gabungkan di sini lalu kita ini kita kasih lem kita tempelkan di bagian depan sini ya Oke teman-teman udah kita buat seperti ini ya ini kita lem ini kalau lebih lebih bagusnya lagi dalamannya pipa ini yang paling ini ini dikasih kayu kayu bulat seperti ini teman-teman ya Nah lalu dipor dari di bawah sini itu lebih kuat lagi daripada lem ini ini karena ini hanya sebuah contoh aja teman-teman Oke kalau udah seperti ini tinggal kita pasang aja baling-balingnya yang udah kita buat pertama kali tadi teman-temannya ini kita buat sendiri baling-balingnya dan ini tengahnya kita lubangi dulu teman-teman Oke ini udah kita lubangi seperti ini teman-temannya Nah setelah itu tinggal kita kasih ini teman-teman ini bekasnya permen-permen itu ya pegangannya permen itu ya pipa plastikin ya atau apa ini namanya pokoknya itu bekasnya permen bawah permen ya kita masukin seperti ini ini teman-teman kita masukin disini pokoknya ini jangan lodok ya usahakan ini yang pas Oke seperti ini Hai lalu kita kasih lem dulu teman-teman ini udah kita kasih lem ya teman-teman ya Nah ini belum kering ini tinggal dikit Oke ini udah kita kita pasangkan pipanya seperti ini pipa kecil atau ini bekasnya permen teman-teman Nah kalau udah seperti ini selanjutnya tinggal kita pasang aja di dinamonya ini teman-temannya kita pasang aja di sini teman-teman Oke udah seperti ini teman-teman Hai sekarang tinggal kita coba dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman ini kita buat sendiri dari atas sampai bawah ya seperti ini dan kalau baterainya ini habis ini bisa di charger ulang teman-teman kita coba charger dulu teman-teman Nah ini ada lampu indikatornya atau ini masih berkedip ya jadi kalau berkedip itu artinya masih mengisi berarti baterainya ini belum full ya tapi kalau udah enggak berkedip dia udah full dan sekarang tinggal kita coba aja teman-teman kita on kan saklarnya ini ya dan ini dingin banget teman-teman mantep banget jadi suaranya pun tidak terlalu berisik sebenarnya ini untuk baling-balingnya ini terlalu tebal teman-teman jadi saya menyarankan itu sedikit tipis aja untuk PVC nya ya Nah seperti ini teman-teman ini mantep banget teman-teman ini dingin ya nah seperti ini Oke jadi seperti ini teman-teman silahkan dicoba aja di rumah saya yakin teman-teman pasti bisa dan lebih kreatif Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe comment like dan share kepada keberbagi media sosial supaya teman-teman lain tahu ya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa